Intro Keindahan sebuah rumah tangga atau keluarga atau pernikahan bukan hanya ditentukan oleh keindahan kebersihan rumahnya nah keindahan dan kebersihan rumah juga perlu gitu ya makanya saya membangun rumah dan saya pelihara betul keindahannya sampai saya memenangkan 4 tahun berturut-turut rumah asri, rumah sehat untuk dibintaru tapi terlebih lagi yang paling penting adalah pribadi-pribadi yang mendiami rumah karena itulah yang paling utama di dalam keluarga Gary dan Joey Lundberg dia konselor pernikahan, dia penulis buku dia meneliti puluhan pasangan yang sudah menikah lebih 50 tahun jadi melampaui kawin emas dan bahagia lalu dia menulis hasilnya dalam buku yang berjudul Five Keys to a Happy Marriage salah satunya adalah tetaplah komitmen kalau bisa komitmen untuk mentabukan perceraian komitmen untuk menikah sampai mati dan yang praktis dan penting adalah komitmen untuk tetap bersama-sama ketika ada masalah suatu ketika saya seminar ke luar kota mengenai couples juga dan saya menjumpai peserta ini wih ada kakek nenek yang mesra banget duduknya berdekatan sesekali gandengan tangan maka saya tertarik juga untuk mewawancarainya dan ternyata jawabannya persis kayak bukunya Gary ini dia berkata bahwa kami ini komitmen untuk bersama-sama sekalipun ada masalah bisa dikasih cerita yang lebih detail lalu neneknya bercerita kakek sama nenek dulu kalau bertengkar ya kami diem-diaman tapi tetap bersama-sama apakah gak sengsara tuh nek gitu ya sengsara kan sebentar tapi buktinya kami bisa membuat kami rujuk kembali karena komitmen itu jadi dia bercerita ketika bertengkar dan gak saling bicara neneknya bilang kalau kakek mandi saya ikut mandi oh kakeknya mau nonton film kakeknya keluarin motor saya mendekati motornya kakeknya naik saya ikut naik juga tapi gak saling bicara tapi pergi nonton bareng beli makan bareng makan bareng gak saling bicara jadi kakeknya nonton diikuti mau lagi berdua gak saling bicara tetap berdua ya sudah akhirnya kan pasti jadi saling berbicara eh saya pikir cerita ini lucu juga berantem tetap aja berdua kemana-mana tapi gak saling bicara tapi karena tetap bersama-sama tapi pasti akan saling berbicara akhirnya lain dengan kalau bertengkar lalu wah satu pulang ke rumah orang tuanya dikomporin untuk bercerai satu pergi ke rumah temennya dikomporin untuk bercerai nah tidak ada komitmen untuk tetap bersama-sama kenapa komitmen ini penting di dalam pernikahan karena memang menikah itu komitmen itu janji atau boleh dikatakan sumpah karena waktu menikah kan di hadapan Tuhan lagi di hadapan penghulu atau tokoh agama maka berjanji untuk setia sampai mati nah kenapa komitmen ini penting kalau gak ada komitmen ada masalah ya bubar ada pertengkaran ya cerai ada waduh perbedaan yang luar biasa ya berarti gak jodoh kalau perbedaannya banyak ya bubar lagi cari yang jodoh gitu kan ini gak ada komitmen kalau ada komitmen maka ada masalah ya diselesaikan wah perbedaannya luar biasa wah ternyata menemukan penyelesaian wah kalau berbeda berarti saling melengkapi wah berbeda indah kayak pelangi waduh berbeda itu nikmat seperti makanan yang dicampur dari bahan yang berbeda wah selalu ada ada jalan keluar untuk otak kita ada jalan keluar untuk sikap kita untuk pengertian ketika pengertiannya ada jalan keluar kehidupannya ada jalan keluar tapi itu tidak mungkin kalau tidak ada komitmen dengan adanya komitmen maka apapun masalahnya diselesaikan nah artinya bahagia itu bukan nasib bahagia itu bukan takdir bahagia itu bukan waduh pasangannya baik tapi bahagia itu karena kita memiliki sikap-sikap hidup yang bahagia dan salah satu sikap hidup bahagia itu muncul dari komitmen memang awalnya komitmen itu seperti kayak apa ya ikatan atau tekanan wah penderitaan tapi dalam jangka panjang komitmen ini justru membangun kebahagiaan bagi orang yang menjalannya karena itu bangun komitmen dalam pernikahan Anda dan dapatkanlah pernikahan yang bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati